Halo selamat datang di channel mtl manhua kali ini komik capture 132 dari komik 10 kaisar adalah muridku oke teman-teman bagi yang belum subscribe channel ini ayo di subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya Oke ya di sini terlihat Gus wanchen mau menyerang si yang punya masker ini ya menyerang dengan kekuatan di tangannya itu jadi dia mau menyerang dengan tangannya akan tetapi di sini terlihat ada banyak bulu-bulu ya ada bulu-bulu ternyata yang diserang itu sekarang sudah menghilang diakibatkan oleh bulu-bulu ini ilusi kata Gus wanchen kemudian dia melihat ke atas ya bulu-bulu itu ada di atasnya bertebaran dimana-mana si bulu-bulu Gus wanchen sekarang ini memegang pedang ya kemudian dengan pedangnya dia dia menghancurkan bulu-bulu itu siat-siat-siat ya dia menghancurkan bulu-bulu itu dihancurkan satu persatu itu bisa terlihat ini bulu-bulunya banyak yang hancur dari serangan serangan Gus wanchen ternyata bulu-bulu itu adalah dari yang ying ya yang ying itu dari perles pavilion jadi sebuah bulu-bulu itu sebuah ilusi dari jang ying kemudian di sini si masker ungu ini ya pergilah katanya dia mau menyerang menyerang seperti ninja itu ya pakai apa ini mungkin suriken ya ya pakai suriken ini dia menyerang di surikennya itu berputar-putar ya menuju Gus wanchen akan tetapi Gus wanchen ya dengan cepat menghajar suriken itu suriken itu dihilangkan oleh Gus wanchen mereka yang melihat itu terkejut ya di sini si apa nih yang pakai ikat kepala rambut coklat ya dan si masker rambut ungu mungkin biru itu ya ya ungu-ungu kebiruan-biruan itu terkejut kemudian di sini Gus wanchen ya sudah berhadapan dengan tiga orang nih di hadapannya Gus wanchen tiga yang punya sayap ya ada yang punya sayap disitu wasat rigorous attack aktuali diskit sitroid katanya anak kecil ini melihatnya nah kata si anu kepala ini ya gak tahu ternyata disitu ada empat orang ya yang sudah berkumpul tiga tidak ada empat orang bergabung menjadi grup kata Gus wanchen seperti senyum berkata-kata mengejek ya jadi memang untuk menipu mencoba membuatku berfikir bahwasannya hanya ada dua orang menyerang dalam kombinasi tapi faktanya empat orang menyerang bersama ini gerakan yang bagus dalam hati Gus wanchen kemudian Gus wanchen melihat orang yang bertarung itu ye tanyo ya bertarung dengan orang yang berpakaian merah ini mereka saling bertarung kemudian si pakaian merah itu berkata aku tidak suka me apa namanya beating woman apa namanya menghajar seorang wanita jadi aku mengejurkanmu untuk sensible ya sadar diri dan give up the game voluntary katanya intinya disuruh untuk menyerah kepada ye tanyo look down meremehkan seorang wanita kamu you will suffer katanya kamu akan hancur kalau meremehkan seorang wanita kemudian disini si ikat kepala ini berkata kusontong lihat situasinya dengan jelas kamu hanya satu orang melawan empat jika kamu tidak ingin kalah sangat memalukan cepat keluarlah dari ring ini jika tidak kamu akan menjadi candaan terbesar di seluruh nine heaven sector kata si ikat kepala yang ingin memperingatkan gu swancen agar segera menyerah karena dia satu lawan empat sekarang kemudian gu swancen berkata satu lawan empat satu kata untukmu katanya dia gu swancen ingin berkata yang lemah herbivora yang lemah akan berkumpul bersama katanya kemudian di belakang gu swancen itu ada bayang bayang harimau yang sangat besar seorang raja akan sendirian akan berjalan sendirian kata gu swancen kemudian yang keempatnya agak terkejut apa katanya mereka mendengar perkataan gu swancen sombongnya gu swancen terkejut kemudian gu swancen sepertinya mau melaksanakan kejutannya atau dia mau membuat langkah kemudian dimulai dengan si kepala ikat kepala ya gu swancen mau menyerang mereka diam kamu berbicara sangat banyak membuat hidungku atau kupingku sakit katanya ayo start with you katanya biarkan ayo mulai denganmu gu swancen menyerang si ikat kepala itu kemudian si ikat kepala itu berkata tidak bagus get off get out of the way katanya tidak bagus kembali ayo minggir kata si ikat kepala ya dia menahan serangan dari gu swancen apakah dia masih bisa bertahan atau tidak kemudian bisa terlihat itu ya apakah masih bisa bertahan kita lihat itu terjadi ledakan ya ledakan kuning-kuning itu kemudian gu swancen katanya dia menghunus pedangnya sekarang mengapa dia sangat kuat kata si ikat kepala dia sudah tidak bisa menahannya lagi kemudian disini terlihat kakinya sudah menahan di sebuah apa ini namanya ya di apa namanya itu di 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 tanah itu ya kakinya sudah mau bertahan kemudian serangan gu swancen semakin bertubi-tubi kepada si ikat kepala ya hingga bisa terlihat itu serangannya menjadi serangan melingkar ya energinya kemudian si ikat kepala itu mulai apa ini luar darah ya dia ya dia berteriak kesakitan hingga dia kalah ya kalah dari gerakan serangan gu swancen oke teman-teman jadi walaupun satu lawat empat gu swancen masih tidak terkalahkan teman-teman mereka yang ingin menghancurkan gu swancen akan dihancurkan balik ya oke terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati